Hai kali ini hari video channel ingin berbagi trik nah biasanya temen-temen Hai seringkan menggunakan eh virtual atau VPN lah ya VPN seperti punya saya ini VPN di handphone Android untuk membuka file website-website yang keblok jadi ketika mau download sesuatu websitenya keblok keluar internet positif seperti itu dan kita butuh file-nya Nah kita nggak bisa nah ini kita bisa gunakan virtual private network atau VPN contohnya disini saya gunakan Hai turbo VPN Oh ya Nah seperti ini ini free Hai nah masalahnya kadang kita butuh untuk membuka VPN ini di komputer kita juga Nah untuk komputer yang langsung terhubung ke koneksi internet broadband mungkin bisa langsung kita install virtual private network atau VPN proxy nya di komputer kita tapi untuk zaman sekarang itu kan banyak laptop atau komputer yang terhubung ke internet melalui jaringan tethering HP nya atau jaringan jaringan ponsel ya Nah dengan cara hotspot pribadi atau tethering tethering nah ini tidak akan bisa jalan Hai tidak akan bisa connect walaupun di HP sudah diaktifkan eh VPN proxy nya nah caranya kita perlu mendownload satu sebuah Hai aplikasi namanya every proxy silahkan cari di Google Playstore ya yang belum silahkan download di install kemudian kita buka saja nanti proxy kita yang sudah jalan tadi akan tampil disini disini akan ada pilihan Hai pilihan awalnya seperti ini ya Nah seperti ini ada menggunakan HTTP HTTPS atau SOX 4 atau 5 kita pilih saja yang HTTP HTTPS nah teman-teman lihat ada IP kemudian portnya disana Oke selanjutnya apa yang harus kita lakukan kita pindah ke komputer Oke ini jangan lupa handphonenya tethering nya diaktifkan terlebih dahulu ya hotspot nya diaktifkan terlebih dahulu Oke setelah itu kita menuju ke komputer nah oke di komputer tugasnya kita pertama adalah mengoneksikan jaringan 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 ke tethering handphone tadi atau hotspot pribadi di handphone kita handphone Android setelah connect kita masuk ke Mozilla Firefox atau di Chrome ya kemudian kita masuk ke setting kemudian cari di bagian paling bawah tab general ada network setting kemudian kita klik setting nah teman-teman silahkan langsung saja IP yang ada di aplikasi every proxy tadi teman-teman masukkan disini di HTTP proxy nya kemudian portnya masukkan juga kemudian karena dia sama untuk HTTPS kita cek kemudian klik saja kemudian klik saja kemudian kita klik oke nah ini sudah cukup kita sudah bisa browsing ya kita sudah bisa browsing dengan lancar menggunakan jaringan VPN yang sama dengan VPN proxy yang ada di handphone oke seperti itu trik yang sangat sederhana sekali sehingga handphone atau laptop atau komputer sama-sama bisa terhubung ke internet menggunakan virtual private network oke demikian informasi dari hari video channel terima kasih sampai jumpa di video video menarik lainnya terima kasih bye bye terima kasih 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 Terima kasih.